Intro Selesai melaksanakan beberapa rangkaian jalannya upacara peringatan hari berdirinya kepolisian daerah Kepulauan Riau Kapolda Kepri, Irjen Paul Didit Wijarnadi memberikan penghargaan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kinerja terbaik beberapa orang personil Polda Kepri yang melebihi panggilan tugas dan berprestasi dalam pengungkapan kasus narkotika di wilayah hukum Polda Kepri Penghargaan juga diberikan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan aktif untuk membantu Polda Kepri dalam pengungkapan kasus korupsi dan pencegahan berkembangnya terorisme di wilayah Kepulauan Riau Penghargaan juga diberikan kepada satu ekor anjing pelacak bernama Andro milik kantor bea dan cukai tipe B Batam Anjing jenis Labrador Retriever yang berusia 4 tahun tersebut berhasil mengendus sabu seberat 1,6 ton dalam kapal ikan berbendera Singapura KM61870 MV Min Lian Yun Penghargaan tersebut merupakan penghargaan langsung dari Kapolda Kepri yang dititipkan kepada Kapolda Kepri Salah satu unsur masyarakat yang menerima penghargaan dari Kapolda Kepri adalah Lembaga Suadaya Masyarakat atau LSM Getuk Ketua LSM Getuk Yusri Sabri mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Kapolda Kepri yang telah mengapresiasi Kinerja seluruh anggota LSM-nya Beberapa waktu lalu pihaknya telah berhasil membantu kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus besar korupsi di Kepri Penghargaan ini diharapkan akan membuat semangat seluruh masyarakat untuk bahu-membahu bersama kepolisian dalam bekerjasama menjaga keamanan dan tindak-tindak kejahatan di lingkungan Provinsi Kepri Memacu kembali kami untuk mencari lebih dalam lagi kasus-kasus korupsi di Kepri Jadi ini juga sebagai contoh kepada LSM-LSM anti korupsi lain atau penggiat-penggiat anti korupsi di wilayah Kepri Jadi jangan hanya saya yang bergerak, saya hanya ada dua tangan, satu tim Tapi kalau ada kawan-kawan di penggiat anti korupsi yang lain lagi, ayo sama-sama kita memberantas korupsi di wilayah Kepulon Riau Pada momen ini, Kapolda Kepri juga berharap masyarakat dapat terus meningkatkan jalinan kerjasama dan berperan aktif dalam mencegah penyelundupan narkoba dan perjudian di tengah masyarakat Semua yang dilakukan Kapolda Kepri selama kurun waktu 13 tahun ini serta kesuksesan dan capaian dalam melaksanakan tugas-tugas tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta kerjasama dengan masyarakat dan seluruh pimpinan yang ada di wilayah Kepri Kondisi ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan terus menerus sehingga masyarakat akan selalu merasa aman, nyaman, dan tentram Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV Salam Tribrata Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV Terima kasih.